Kalau yang tadi menggunakan perangkat desa, kemudian fasilitas desa, pemerintah desa untuk kampanye itu emang jelas-jelas dilarang. Tapi ini juga ada nih pelanggaran yang dalam bentuk dugaan kampanye terselubung. Bebi yang dibalut dengan aksi sosial yang dilakukan oleh tim paslon nomor urut 2 di salah satu sekolah di Bogor, Jawa Barat. Gede dan pemirsa dalam aksi yang digelar di sebuah sekolah dasar tersebut, ini para siswa dibagikan makanan sehat dan juga susu. Meskipun tidak secara terang-terangan berkampanye, namun dalam backdrop acara yang bertajuk aksi sosial pemberian makan sehat dan susu untuk enak, terdapat gambar kartun pasangan Prabowo Gibran. Dalam backdrop juga diperlihatkan gambar Gibran yang berpose menggambarkan angka 2. Aksi sosial ini dilakukan oleh Kesira, Kesehatan Indonesia Raya, yang merupakan sebuah badan khusus yang menjalankan program-program DPP Partai Gerindra dalam bidang kesehatan, bekerjasama dengan rapi, relawan pemimpin Indonesia di salah satu sekolah suasana di Bogor, Jawa Barat. Program ini sepertinya sudah banyak, tetapi ini adalah program juga dari Prabowo Gibran untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Makan gratis ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, tentunya bertahap ya, dimulai dari anak-anak SD, SMP, sampai SMA. Mereka akan diberikan makanan-makanan gratis seperti ini. Ural, relawan pemimpin Indonesia sangat seiring dengan program daripada Pak Prabowo Gibran ya, untuk memberikan makanan gratis dan susu. Karena ini sangat penting, orang tidak bisa belajar kalau kesehatannya tergantung. Bahkan selagi ibu-ibu mengandung, maka itu kami begitu gembira melihat program yang dilontarkan oleh...